this is the day what i've been waiting for and it's just arrived right here let's unbox this thing so heavy okay it's arrived mooc one hi oh gosh let's unbox this for your information it's 21kg guys oh my god oh i'm going to take it myself and let's just put it in the studio let's open it oke ini ini benar-benar berat untuk single person 21 kg yang terlihat ini yang terakhir kabel 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 nih Oh my god Look at that Gila men Gue kayak lagi di kokpit pesawat Tau gak sih rasanya Wow Look at the light action guys Check it out Oh my god That light action Is so wow Wow Oh Okay Preset number one Okay what is that Tape Pluck Okay that's preset number one guys The panel Ini gila Keren Banget Keren Banget Keren Banget Poco E Wow Wow Okay Looking good Okay Now Let's take a listen Okay Yuk Test drive Langsung kita rekam Kita record Denger suaranya guys Seperti apa analognya Let's go Sting Fifa Banget Tari Ya Nusa Pinn Fifa Mau main keyboard Mau coba emo game baru Cuka emo game baru Ya Apapun Fifa Mau coba emo game guys Diffa 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 Oke guys, kembali lagi dengan ELS Productions Dan kali ini, as I promised you, I will show you my room tour project Room tour alat-alat yang aku pakai in 2024 until maybe 2030 atau 10-15 tahun ke depan Barang apa aja yang aku akan keep, barang apa aja yang aku akan jual Semua akan gue kasih tau sama kalian disini, oke? Let's start the show and gue berharap kalian bisa dapat insight Mungkin alat-alat apa aja yang kalian lagi butuhin untuk kalian next purchase-nya Sesuai dengan kebutuhan kalian juga ya Dan tanpa basa-basi, langsung let's go We get into the video See you Oke guys, ini room tour aku begitu masuk Ini yang baru aja arrive di ELS Productions Studio ya Seperti teman-teman lihat Yes, thank you Lord, I'm blessed And this is adalah MOOC 1 Ini adalah purchase terbaru banget Sebenernya barangnya udah lama But memang susah banget dapetin barang ini ya MOOC 1 ini Karena ini adalah synthesizer analog Ini adalah MOOC pertama aku ya Orang pada bilang, ngapain ambil langsung yang MOOC 1 gitu ya Segala macem But yaudahlah ya Memang ada berkatnya Dan memang aku juga udah tau maksudnya kira-kira modeling analog di MOOC tuh seperti apa Dan this is a great investment untuk gua pribadi untuk dipake ya 10 tahun ke depan lah 10-15 tahun ke depan Barang ini masih sangat worth banget ya Ini adalah MOOC 1 61 key Dipakainya buat apa? Of course ini dipakainya untuk suara-suara analog Lead, sorry, lead sound Pad, soundscape atau Ini suara yang bener-bener Wow Analog ya Of course dibawahnya Seperti kalian udah tau Ini adalah Kork Oasis Yang seri 88 key Aku pake ini juga untuk Kadang aku konekin ke mana? Nah, aku konekin ke Omnisphere Jadi kadang ini sebagai MIDI controller juga Dan ada beberapa-beberapa sound klasik yang Mungkin sekarang di Kork Nautilus atau Kork yang lainnya Udah gak ada Jadi masih ada beberapa sound klasik dari Kork Oasis Nah, terus sistem yang gua pake Di section sini itu Sebenernya tujuannya pengennya analog Nanti ada beberapa keyboard lain di belakang Gua pengen sebenernya section sini itu jadi section analog Tapi ini kan bukan analog Ini kan workstation Nah, disini gua punya Kork Radius Ya, Kork Radius ini adalah modul Dari tahun sekitar 2010 atau 2009 ya Lupa, salah Kalo gua salah, maaf ya Ini adalah Kork Radius Gua cuma ambil modulnya aja Nah, Kork Radius ini gua MIDI Ke MOOC Makanya ya Karena di MOOC itu gak ada suara-suara normal Kayak EP atau piano atau PCM sound pada umumnya Jadi, gua memutuskan untuk coba Connect Radius ke sini Semisanya gua memang butuh Karena ini emang enak banget key-nya ya Key-nya ini kayak key fatal Nah, kalian bingung tuh kan Kok tiba-tiba ada suara EP disini Nah, EP-nya tuh berasal dari Radius Jadi sebenernya gua ubah disini Disini berubah Kadang-kadang gua pakai untuk kategorinya Contohnya Bell atau Gitar Atau kayak Atau string pad atau motion Nah, itu suara Kork banget dah Itu suara Kork banget dah istilahnya tuh Suara Kork banget Jadi masih ada synthesizer Yang masih bisa digabungin ke sini Jadi suaranya tuh jadi multi timbral Jadi tebel banget gitu ya Nah, disini ada Akai MPK Mini Ini juga gua udah beli Sejak sebelum pandemi ya Ini gua pakai untuk MIDI controller Tapi mostly gua pakai untuk MIDI CC Learn Jadi misalnya gua mau atur Volume atau drumpad Ya Keys-nya jarang banget dipakai Paling kalau cuma buat preview suara doang But lebih kepakai untuk knob sama drumpadnya Oke Nah, di sebelah sini Ini juga ada keluarga baru Dari Innovation Summit ya 61K Nah, Summit ini Juga sama Dia adalah analog guys Kalian bisa lihat sendiri Banyak banget knobs dan fadernya Dan gua mostly pakai Summit ini Untuk kebutuhan Skor juga Film-film skor juga Ini suara-suara yang aneh-aneh banget Bener-bener kayak Suaranya Ini aftertouch Ini juga aftertouch Moog Ya Jadi keyboardnya udah aftertouch Suara-suara yang Dasyat ya Bener-bener dasyat banget ini Innovation Summit Ini juga enak banget Tadi itu gua pengen kumpuk ini Di atas itu Cuman ternyata Ya Oasis gak muat di meja ini Jadi udahlah Biarin aja disitu Ya Innovation Summit Dan terus Disini ada Gua running Guitar rig yang paling baru Dari Native Instrument Nah, ini gua konekin ke Quark Nautilus aku guys Ini Quark Nautilus Aku jadiin SMPD controller Juga aku pakai Biasa buat multi timbrel Jadi aku pakai Duo Sound dari Nautilus Dan dari Native Instrument Ini aku pakai Guitar rig sama Plugin Kompresornya Itu dari Fresh Air Dari SSL Aku pakai suara-suara Shimmer gitu Ini adalah Pedal Change Untuk Efek-efeknya Aku pakai Native Instrument Ya guys Itu aku beli Semua Di Kocandra Chandra.com Ini original Oh ya disitu ada Mixer yang masih gua pakai Juga Ini iPad Untuk running Logic remote Ya Ini ada iPad Yang lama Terus Di atasnya ini juga Gua ada Synthi analog Juga teman-teman Ini dari Sequential Namanya Take 5 Ya Suara Suaranya mati Wow Suara bassnya Dan Aftertouchnya Enak banget Wah Ini sih Gila banget Scene-nya Tebel banget Untuk sound bass Dan ada Aftertouchnya Itu yang seru banget Oke Sebelahnya Moving on Ini adalah Dari Kork Ini adalah Kork mode Wave Tapi yang seri Mark 2 Dengan X-Y-Pad Yang baru Warna merah Dan Dan enak banget Soundnya Ini gua pakai Juga untuk Sound design Sama kayak Sequential Take 5 Sama kayak Mook 1 Jadi memang Diperuntukkannya Untuk Bener-bener Ke sound design Ya guys Yang di atasnya Sini Aku ada Nsonic MR61 Aku juga udah pernah Bikin Review-nya Ini gua pakai Untuk apa Nah Nsonic itu Aku pakai Untuk drum machine Guys Jadi Misalnya Banyak Aku pengen Apa Pengen lagu Michael Jackson Yang lama Dia tuh ada 8 kategori Jadi bisa 8 model Rhythm Beda Dengan 8 Feel Variation Yang beda Contohnya Ini berubah Feelnya Feelnya Asik banget kan Kalau kalian tahu Lagu Michael Jackson Black and White Black or White Nah ini Karakter drumnya Kayak begini Kita bisa Kita bisa Atur Kita bisa bikin Sequencer juga Disini Dan ini adalah Keyboard lama loh guys Tapi Funksionnya Luar biasa Banget Ya Ini adalah Drum machine Banget Aku suka banget Bikin Drum-drum 80s 90s Dari sini This is my secret weapon Instead of Midi roll Misalnya kita harus Gambar di DAW Gitu ya Jadi Gue punya Hardware Drum machine Nah moving on Ke bagian sini Ini aku Nggak nyalain Karena pertama Aku nggak ada Jacknya Jadi semua Total ini Kalau ditotalin Keyboard ada berapa Input aku Nggak cukup Mixer aku tuh Sebenernya Ada Roland VS Disini This is a very good Compressor Mixer juga Terus aku disitu Juga ada Bearinger Aku ada Focus Red Saphir Terus ada Bearinger lagi Disitu Untuk Host Apa Untuk Patch bay Semua Input Keyboard Analog aku Ya Jadi semuanya Ini masuk Kedalam Mixer Ya Jadi Ini aja Masih kurang Jacknya Nggak ada Guys Sebenernya Disini masih ada Banyak slot Input yang kosong Tuh Belum kepake Sebenernya bisa aja Ini dilempar Ke Belakang sana Tapi jacknya Nggak ada Aku butuh 6 jack Ini di bawah Paling bawah Ada Roland JV1000 Klasik Old keyboard Bener-bener Grateful Synthesizer Dengan ciri khas 90s-nya Luar biasa Banget Tuh Liat tuh Ini ada apa aja Coba Ampe ada Ampe ada Feather disini Deket Pitch band wheel Terus disini Ada Feather Lagi Disini Nggak ada knob Semuanya Feather Dan button Roland JV1000 Di atasnya ada Equinox Dari General Music Ini juga Aftertouch Padahal ini keyboard Tahun 95 Atau 94 Ini Game Atau gem Dari Equinox Dari General Music Yang paling atas Ini adalah Novation Ultra Nova Ini juga Aftertouch Teman-teman Ini juga Synthesizer Pertama Aku Istilah Aku belajar Analog Belajar LFO High pass filter Low pass filter Aku belajar Pertama itu Dari Novation Ultra Nova Guys Ini Sangat Bener-bener Powerful Synthesizer Sampai Sekarang Juga Gua tetap Pake But Gua Nggak Nyalain Karena Aku Nggak ada 6 jack Lagi Semua Udah Terpasang Masing-masing Di setiap Instrument Ini Masing-masing Semuanya Stereo Ini ada 2 Ini ada 2 Udah 4 6 Ini 8 10 12 14 16 16 Sudah 16 Input Ya Itu udah 16 input Dan Masih ada 6 lagi Dan aku Nggak ada Jacknya Ya Mungkin Itu aja Room tour Kali ini What gear That I kept In 2024 Until 2025 Or 2030 Mungkin Untuk 10 Tahun Kedepan Let's see Ya Apalagi Nanti Di Els Production Studio Oke Guys I hope You enjoy The video This is My room Tour My computer System My analog Keyboard My Moduler And Dan Yang lain Ya Oke Keep creative And keep positive I will see you On my next Video Bye B Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati